Seorang petugas kepolisian lalu lintas serentak melakukan operasi patuh 2018 hingga 5 Mei mendatang. Di Bojonegoro, Jawa Timur, seorang pelajar menangis setelah terjadi razia karena tidak membawa perlempapan surat izin mengemudi. Seorang pelajar ini terus menangis saat terjaring operasi patuh Semeru yang dilakukan oleh petugas Satuan Lalu Lintas Polaris Bojonegoro. Ia mengaku tidak membawa surat-surat kelengkapan kendaraan bermotor, serta belum memiliki surat izin mengemudi. Sejumlah petugas akhirnya berusaha menanahkan pelajar tersebut. Ya, operasi patuh tahun 2018 ini serentak dilakukan di Indonesia mulai tanggal 26 April hingga 5 Mei mendatang. Dalam operasi yang dilakukan di Jalan Raya Perayungan Kejamatan Sumber Ejo ini, sedikitnya polisi berhasil menjaring 82 pelanggar. Kenapa kita tempatkan di daerah ini? Kita tulis karena desa perayungan ini merupakan salah satu titik black spot yang cukup tinggi yang kecelakaannya. Karena sebenarnya kecelakaan itu kan berawal dari pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan oleh pengedara. Para pelanggar tersebut kemudian dilakukan penindakan sidang di tempat. Dalam operasi patuh ini, petugas melakukan sidang di tempat dengan melibatkan pihak pengadilan kejaksaan serta pihak bank untuk pembayaran dendam. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedy Mahi, AINews melaporkan.